Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, bagaimana kamu hari ini? Biar saya beritahu diri saya, saya isa Mika Fadeli Alvara dan saya dari PBIC Ada hubungan berhubungan berhubungan antara bahasa dan pikiran manusia yang telah menjadi subjek debat dan penelitian dalam bahasa lingkungan dan psikologi Lenguanya bukan hanya berguna sebagai sebuah komunikasi tapi juga sebagai medium untuk membuat pikiran dan berhubungan Representasi dari hubungan Relasi berhubungan adalah bahasa lingkungan sebagai alat berpikiran, sub-revolta teori, bahasa lingkungan dan kognitif dan berhubungan berhubungan antara bahasa dan berbicara adalah kompleks dan bahasa lingkungan yang berfungsi berhubungan antara bahasa lingkungan dan berhubungan antara bahasa lingkungan berhubungan antara bahasa lingkungan Psikolinguistics In perspektif dari penelitian dari penelitian dari penelitian dari penelitian dari penelitian dari penelitian Psikolinguistics adalah sebuah bahasa lingkungan yang mengatakan jadi menggunakan bahasa lingkungan yang berhasil mengatakan bahasa lingkungan yang diperkenal dan mengatakan bahasa lingkungan yang berhasil dan bahasitas dalam pengalaman Of the two existing concepts of linguistics, I favor the second view because it profits a more in-depth understanding of this file of study, a file of study that seeks to explain the cognitive process that occurs in the process of linguistic acquisition so that humans can have the ability to use language to produce and to conserve in communication. Psycholinguistics profits important benefits in language teaching and learning. Psycholinguistics is key, it's key to understanding how the brain learns language. It helps teachers create more effective lessons, overcome learning difficulties, and develop innovative language learning technologies. Well, I think that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.